Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Pasal 16 Berita Kebangkitan Yesus Ketika hari sabat sudah lewat, Maria Magdalena, Salome, dan Maria Ibu Jakobus membeli rempah-rempah untuk merempahi tubuh Yesus. Pagi-pagi sekali, yaitu pada hari pertama minggu itu, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus sebelum matahari terpit. Mereka berkata satu sama lain, Siapa yang akan menolong kita untuk menggulingkan batu besar dari pintu kubur? Tetapi sesampainya mereka di sana, mereka melihat bahwa batu yang amat besar itu sudah disingkirkan dari pintu kubur. Maka mereka pun masuk ke kubur Yesus dan melihat seorang pemuda yang memakai baju putih duduk di sisi kanan kubur itu. Perempuan-perempuan itu pun terkejut. Tetapi orang itu berkata, Jangan takut, apakah kamu mencari Yesus dari Nazareth yang telah disalipkan itu? Dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihat, disinilah mereka membaringkan mayatnya. Sekarang pergilah, beritahukanlah hal ini kepada murid-muridnya, terutama kepada Petrus. Katakan kepadanya, Yesus akan mendahului kamu ke wilayah Galilea dan kamu akan bertemu dengan dia di sana seperti yang telah dikatakannya kepadamu. Maka dengan sangat ketakutan, mereka pun lari meninggalkan kubur itu. Mereka tidak mengatakan apapun yang telah terjadi karena mereka ketakutan. Beberapa murid melihat Yesus. Yesus bangkit dari kematian pada hari pertama minggu ini. Pertama-tama ia memperlihatkan dirinya kepada Maria Magdalena. Yesus pernah mengusir tujuh roh jahat darinya. Setelah Maria Magdalena melihat Yesus, ia pun pergi dan memberitahukan hal itu kepada murid-muridnya ketika mereka sedang bersedih dan menangis. Maria memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Dia mengatakan bahwa ia sudah melihat Yesus, tetapi mereka tidak percaya kepadanya. Sesudah itu, ketika dua orang muridnya sedang berjalan di kampung, Yesus memperlihatkan dirinya kepada mereka dengan rupa yang lain. Maka dua murid itu kembali kepada murid-murid yang lain dan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang terjadi. Tetapi mereka tidak percaya kepada kedua murid itu. Yesus berbicara kepada para muridnya. Kemudian, Yesus memperlihatkan diri kepada kesebelas muridnya ketika mereka sedang makan. Lalu Yesus menegur ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka dan juga karena mereka tidak mau percaya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa ia sudah bangkit. Dia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada semua orang. Setiap orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi setiap orang yang tidak percaya akan dihukum. Orang-orang yang percaya akan mengusir setan-setan dan berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Hal-hal itu akan mereka lakukan demi namaku. Meskipun mereka memegang ular dan minum racun, mereka tidak akan jelaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang-orang sakit dan orang-orang itu menjadi sembuh. Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus mengatakan hal-hal itu kepada para muridnya, Ia terangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Lalu murid-murid Yesus pergi ke berbagai wilayah dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang banyak. Dan Tuhan menolong mereka dengan memberi kuasa untuk melakukan mujizat supaya menjadi bukti bahwa berita yang mereka bawa adalah benar. Terima kasih telah menonton!